Intro Sobat kampus, jumpa kembali dalam Unti Tanyus Kami akan menemani Anda selama 30 menit ke depan Dengan sajian informasi faktual bersama saya, Findi Mulya Inilah informasi selengkapnya Berita pertama kita awali dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Agang Tirta Yasa Yang menyelenggarakan seminar nasional dengan tema Prinsip Welfare State dalam rangka pelindungan hak-hak anak berdasarkan konstitusi Seminar ini diselenggarakan agar mahasiswa peduli akan hak-hak anak Fakultas Hukum Universitas Sultan Agang Tirta Yasa Menyelenggarakan seminar nasional dengan tema Prinsip Welfare State dalam perlindungan hak-hak anak berdasarkan konstitusi Pada Selasa 22 November 2017 di Auditorium Gedung B Untirta Seminar ini diisi oleh Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Danang Sasongko selaku Sekjen Komnas Perlindungan Anak Dan Muhy Muhas sebagai pemateri dalam seminar nasional ini Peserta berasal dari kalangan mahasiswa Untirta Dosen Fakultas Hukum Untirta LSM dan Lembaga Perlindungan Anak Itu salah satu bentuk kecenderawanan bagaimana Fakultas Hukum itu terdengar Isu-isu yang ada di masyarakat hukum Khususnya adalah berkait tentang pemberdayaan yang terkait dengan hak-hak anak Tema sekarang kan Welfare State ya Prinsip Welfare State terhadap perlindungan hak-hak anak berdasarkan konstitusi Artinya negara itu harus hadir memberikan kesejahteraan terhadap hak-hak anak Dimana sampai hari ini kita tahu di beberapa media masa Atau di beberapa masyarakat banyak sekali berunculan kasus hak-hak anak Melalui seminar ini diharapkan mahasiswa dapat peduli Dan memahami isu-isu terkait hak-hak anak Dalam usaha melindungi hak-hak anak agar anak mendapatkan kesejahteraan Ya jadi berdasarkan situasi dan fakta Bahwa Indonesia sekarang ini berada dalam situasi Dan buat perkerasan terhadap anak atau dan buat pelanggaran terhadap hak anak Peran kampus sebagai dapur untuk menggerakkan perlindungan anak Menyiapkan mahasiswa, menyiapkan kalon-calon pemimpin Untuk peduli dengan persoalan anak untuk dalam kerangka memutus mata rangka Keterasan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap anak yang ada di Indonesia Secara khusus untuk dibanten Maka perlu sebuah gerakan bersama melibatkan mahasiswa Sebagai calon-calon pemimpin di masa depan yang punya perspektif dan berlindungan Peserta mengikuti dengan antusias rangkaian acara Dan materi yang disampaikan dalam seminar nasional ini Menurut saya seminar ini sangat bagus diadakan Karena menambah wawasan untuk kita semua Untuk lebih peduli dan konser terhadap pelindungan anak Misalnya saya punya adik Atau itu saya harus di gimana dengan menangani ketika adik saya Terkena mendapatkan perilaku kejahatan seksual di lingkungannya Jadi diajarin juga sih cara misalnya lingkungan keluarga bagaimana Lingkungan masyarakat bagaimana terkait penanggulangan Misalnya kejahatan yang dihadapi oleh anak Rizka dan Findi melaporkan untuk Untirta TV Sobat kampus kami akan kembali dengan informasi lainnya Tetap di Untirta News Sampai jumpa Jules, tadi ngapain aja piketnya? Udah nilis belum? Udah, tadi gue nilis-nilisin gitu Jules, lo jules ngapain aja? Jules Oi, ngain Lo ngapain aja Jules, ini skirtnya Menjutin ya Nanti kasih pidi ya Nanti gue cek lagi kesini Jules, kamu udah belum si Tugasinilah yang dikorang itu loh Disini dikukulin, tau aku Nah, enak 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 Yul Gimana? Nanti Stripnya Apa? Apa? Tadi gue kasih tau lo Tapi kasih Kan gue tau sini Katanya mau tau sini Gue gak tau Siapa mau sih? Yaudah Nyo, kita syuting aja yuk Oke Yuk Coba pake ya Nanti yuk Nanti yuk tarisnya Oh Jangan lupa Jangan lupa Syuting Sampai Asi Dia Tak Gimana Kaya, ngalaman ini Ayo Untuk memperkenalkan olahraga basket agar lebih siap dan lebih maju menghadapi ASEAN Games 2018 Lembaga Bakti Persada Indonesia bekerjasama dengan tim basket Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untirta Menyelenggarakan pelatihan basket bagi pemuda, mahasiswa dan pelajar di Provinsi Banten Seperti apa beritanya? Berikut, berikutannya Selamat siang Sobat Kampus, saat ini Seth sedang berada di lapangan futsal Komingo di Kota Serang Saat ini sedang berlangsung pembukaan pelatihan bola basket bagi pemuda Kota Serang Di Provinsi Banten menuju ASEAN Games 2018 Dihadiri langsung oleh Ketua Disporang Kota Serang Bapak Awaluin Dan Kepala Bidang Peningkatan Musuh Pelatih Pemantoran Republik Indonesia Bapak Ahmad Asami Bersama saya, Ritani Alma, inilah ingin tanya sosok Lembaga Bakti Persada Indonesia bekerjasama dengan tim basket Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agung Dirtayasa Mengadakan pelatihan bola basket bagi pemuda, pelajar dan mahasiswa di Provinsi Banten Acara di latar belakang ini untuk memperkenalkan kembali olahraga bola basket Agar lebih siap dan lebih maju untuk menghadapi SIGES 2018 Acara pembukaan berlangsung dengan meriah terlihat dari asosial sebanyaknya penonton yang hadir dalam acara tersebut Pelatihan berlangsung selama 3 hari Hari pertama bertempat di lapangan Kecal Flamingo Dan hari selanjutnya di Kampus A, Unkirta Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Yang punya olahraga yang mengeluarkan kejadian itu artinya sangat baik bagi kesehatan tubuh Dan ini sangat saya mengapresiasi semua kegiatan olahraga baik basket ataupun yang lainnya Untuk membangkan di susah di pembukaan yang punya di Banten ini Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Yang diwakili oleh Ahmad Arsani Selaku Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pelatih Kemenpora Terut hadir Dan berharap pelatihan seperti ini dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap olahraga Khususnya basket Ya, seolah basket di Indonesia ini adalah seolah-olahraga yang secara kajak Yang artinya sudah sangat kuat Bahkan sudah menjadi sebuah industri olahraga Sehingga tidak terkenal olahraga bersepati Ini menjadi industri Apakah ini adalah seolah-olahraga yang secara Dikah-dikah Jadi, seolah-olahraga yang terkenal Bagaimana dalam untuk itu Menanggungi ikon Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pelatih Kemenpora Sitan dan Agung melaporkan untuk Kunkirta TV Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pelatih Kemenpora Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pelatih Kemenpora Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton